Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys welcome back to my channel di video kali ini saya akan mereview mod busit terbaru lagi guys jadi ini adalah mod busit Trukhino 500 ankle Sumatra style ya guys ya bye Vicky creation coy oke langsung saja kita dukung dulu untuk mesinnya kali ya Oke untuk seorang mesinnya seperti ini ini sudah tidak menangkan son mesinnya busuri lagi cuy untuk size dari mod ini segini ya guys ya dan untuk triangle nya segini cuy ya nggak begitu gede-gede amat lah guys masih aman ya guys ya masih normal guys untuk animasi pertamanya animasi pertamanya ini kabinnya dijungkitkan coba kita lihat lebih dekat untuk detail pada bagian mesinnya guys set oke nah lah ini lagi-lagi mesinnya kok ngebug ya guys ya ini mesin isuzu ditempelkan di Trukhino 500 dong ini isuju NKR atau isuju giga guys kalau isuju giga masih mending ya guys ya oh isuju NKR gimana coy mesin isuju NKR dipasang di truk besar seperti ini guys ya truk Hino 500 dong wah nggak lain coy hahaha oke untuk lanjut kita langsung aja untuk animasi keduanya terpalnya ini dihilangkan coy nah terpalnya ini dihilangkan guys oke sementara untuk animasi ketiganya ternyata kita untuk animasi ketiganya ini will drop nya guys ya nah will drop nya ini depan belakang kanan kiri semuanya dihilangkan guys dilepas sih guys ya oke sementara untuk animasi pintu animasi pintu depan kanan kiri dan juga pintu bak belakang ini guys nah oke oke kita kembalikan lagi ke semulanya ya guys ya oke cuy jadi kalau style Sumerta style tuh kayak gini guys dia pakai pengaman besi bulat ya guys ya dan sasisnya tercenderung lebih panjang dia cuy nah ini bugnya bugnya pun dia ciri khasnya bugnya seperti ini guys perlampuannya ini pun seperti ini stop lampnya Jambi style ya cuy nah seperti ini guys ini plat bi guys ya jadi kita ini reviewnya di bukit tinggi guys oke apalagi cuy ini perlampuan depannya ini lampu dekat lampu jauh wiper ini ada detail tulenya juga ya di atasnya oke ini lampu mundurnya nggak ada guys coba kita masuk ke dalam interiornya cuy nah untuk interiornya seperti ini guys ini masih sama ya guys ya dengan mod truck hino 500 by Vicky Crescent yang sebelumnya guys yang versi dumb ankle ya guys ya masih tetap sama nih cuy interiornya oke langsung kita jalan lah guys di katornya semuanya hidup ya guys ya semuanya hidup ini cuy oke kita langsung gaskan saja lah guys wih untuk tekan mesinnya ini cukup ringan juga tapi guys ya ternyata nggak terlalu berat-berat amat guys oke nanti kita tes holding ya guys ya sepertinya ini modnya sudah dilengkapi juga dengan suspensi reel depan belakang guys saya kurang tahu juga cuy ini kita tes aja nanti guys sepertinya ya guys ya nah bener kan ini modnya sudah dilengkapi dengan suspensi reel depan belakang cuy nah tuh lihat guys suspensi depannya bener-bener sangat realistis ya guys ya widi sampai angkat ban cuy ini padahal masih pelan ya guys ya kita olengnya tapi bisa sampai angkat ban dong widi set set wow ini sangat real sekali nih guys suspensi reel depannya cuy nah bener-bener sama mirip ya guys ya bener-bener mirip dengan truk aslinya cuy nah ini kita masuk ke dalam interiornya kita tes oleng dalam kabin guys wih oleng sam wih di pelan-pelan Pak Supri ya Pak Sopir kita istirahat dimana ini gak ada tempat istirahat ini guys wah masih jauh guys wah ini lapangan bola cuy kirain tempat parkir ya guys ya wah kita makan nasi padang aja lah guys waduh kita ngerem mendadak pula ini cuy kita parkir disini saja lah guys naik trotoward dikit gak ngaruh hahaha oke ini suspensi reelnya guys cuy kita hidupkan lampu hazardnya cuy nah kita parkir disini saja guys ya kita mau makan nasi padang dulu tuh cuy di belakang sana oke lah guys mungkin untuk review mod busit kali ini sampai disini saja jangan lupa like, komen, dan subscribe nya terima kasih telah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton